Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya si AKM hari ini Hai langsung saja karena videonya bakalan cepet sebelumnya di sini saya seperti biasa sama si Beko sebelumnya kan saya pernah bikin video tentang pembahasan kali per kali per master master coupling ataupun handle coupling Yamaha R25 ini dipasang di Yamaha making videonya udah pernah saya upload juga nanti linknya ada di deskripsi ya Nah karena reviewnya belum pernah saya bikin walaupun ada cuplikan sedikit tentang review handle coupling R25 di Yamaha making menurut saya itu sangat enak karena emang ya bahannya ataupun partnya atau handlenya dia lebih keluar daripada handle original Yamaha making dimana ini sekarang lebih ringan lagi dimana ini spek motor saya atau couplingnya ini masih tetap menggunakan enam verkoi Jumi terus eh stud couplingnya pakai Umar Racing dan atasnya atau handle couplingnya dia masih menggunakan original Yamaha R25 yang di custom jadi model ala-ala teknologi aku satu walaupun cuma sebagian gitu ya enggak semuanya nah karena kalau menurut saya ini bisa dibilang subjektif atau objektif ya ya pokoknya kalau menurut saya ini lebih enak daripada sebelumnya dimana ada beberapa orang yang memang udah pernah nyoba motor saya dan emang keras keras banget ya termasuk saya juga itu pertama kalinya dulu yang masih originalnya itu masih keras kerasnya pakai banget gila karena memang menggunakan enam verkoi Jumi termasuk studnya pakai Umar Racing nah karena disini mumpung ada teman-teman ya sebagian di luar sih nah kita akan lihat eh saya akan minta pendapatnya beberapa dari teman-teman saya yang ada disini gimana sih eh bukan respon ya tapi tanggapannya mengenai eh coupling ini gitu loh ya sih handle coupling Yamaha R25 dipasang di Yamaha making ini nah untuk yang pertamanya Nah silahkan eh kepada saudara Bapak Ustad Agus Muliana saya minta pendapatnya dari beliau nih ayo dong saya eh minta pendapatnya bagaimana di yang pertamanya kita cobain dulu deh karena mungkin pernah ya megang coupling saya ini gimana rasanya dulu itu kan keras banget betul enggak nah sekarang silahkan bisa dicoba enggak ya gitu ya gimana tanggapannya menurut Bapak Ustadz ini enteng lah sekelas udah racing ya per udah enam racing pula tapi enteng apa handle nya enak nah itu ya jadi pendapatnya lumayan enak bisa digambarkan enggak bi apa ataupun perbandingannya nya dengan coupling apa gitu loh kuping apa ya sekelas mogel lah loh sekelas mogel mogelnya mogelnya mogel apa dulu nih cukup lah yang 600cc nah itu dia katanya menurut Bapak Ustadz ya itu eh yang sekarang yang terpakai jadi lumayan enak dibanding dengan yang dulu jadi enggak ada rekayasa ya memang dulu itu keras ya Nah jadi yang tuh punya biliau saja emang keras gitu loh ya termasuk nih motor satu yang ada di depan saya itu pakai kuplingnya kan kupling hidrolik dan itu menurut saya memang agak keras gitu loh ya dibanding dengan yang punya saya nah itu baru dari satu orang ya dari ya Bapak Ustadz ini jadi handle kupling R25 ya memang udah saya modif ini ini lumayan me apa ya meringankan beban tangan kiri kita gitu loh ya jadi bisa lebih ringan daripada standar standarnya Yamaha ya making gitu apalagi ini yang memang speknya kuplingnya dia udah lumayan ya agak racing dikit setelah ya jadi enggak terlalu racing racing banget ya Nah itu dari satu orang nanti akan saya minta satu lagi teman saya supaya lebih jelas lagi bagaimana tanggapannya tentang kupling R25 ini ya di Yamaha making saya nah yang kedua kita akan minta review ke ini owner satu ini ya mungkin teman-teman ada yang yang tahu ya ini motor siapa dan ordernya yang ini yang aslinya nih kalau yang ke mxd3 pasti tahulah ya dia siapa Nah sekarang kita lihat eh gimana sih responnya atau tanggapannya mengenai kupling handle R25 yang saya karena yang dulunya itu beliau pernah nyoba dan itu sangat keras dan sekarang kita lihat tanggapannya seperti apa terutama yang handle coupling ya lebih halus ataupun lebih ringan atau bagaimana ya kita lihat karena emang spek motor yang dia nih yang ini ini lebih eh gila lagi daripada punya saya gitu ya Nah kita lihat sekarang rasanya gimana sih gitu karena sebelumnya beliau pernah nyoba dan ya gitulah keras nah yang sekarang kita lihat tanggapannya seperti apa ya gimana tanggapannya mengenai handle coupling nya nih jadi hari ini saya mau review handle coupling nya dari R25 yang dipasang di emaking ini kalau dirasa-rasa sebetulnya apa ya sangat ringan kalau menurut saya kan kalau di motor saya itu pakai hidrolik nah ini hampir mirip sama seperti hidrolik jadi sangat empuk jadi lebih nyaman kalau dipakai terus dari segi stun handle stun handle nya lebih panjang jadi kalau pegang itu sangat enak sangat enak tuh sangat nyaman jadi nggak terlalu berat juga nggak terlalu keras terus ketambah lagi ini kan eh apa namanya termasuk dari pair coupling pair coupling nya itu pakai koizumi ini jadi koizumi itu biasanya eh apa termasuk keras yang keras yang keras namun di di kombinasi dengan handle R25 ini sangat empuk berarti sangat recommended deh lah ya buat temen-temen yang mau pakai ini bener nggak buat modifikator kalau memang pengen yang empuk coba-coba deh pakai pair coupling nya koizumi itu pair nya kalau nggak salah pakai enam pair jadi kalau yang mori nya itu kan empat kalau nggak salah nah ini pair nya udah enam ketambah lagi pair nya pakai pakai koizumi terus eh master eh master lain kerasnya pakai R25 ini sangat empuk nih nih bisa dilihat ya kayak gini nih jangankan pakai tiga jari ya pakai satu jari ini bisa gak no satu jari ini bisa cuy nah kayak gitu jadi begitulah ya teman-teman review dari owner motor yang ini nih nih suhu suhu kalau teman-teman tahu yang datang ke MXD kemarin ini pasti tahu lah ya ini onernya sebelah sini dan beliau memang udah banyak banget pengalamannya termasuk di motor gitu loh ya karena emang motor beliau yang ini nih yang ada di samping saya itu speknya lebih gila lagi daripada punya saya dan termasuk tadi udah dibilang ya sama honornya ini dia kan pakai hidrolik merknya merk RCB dan belakangnya eh bawahnya juga ya itu pakai RCB nah itu sedikit review dari Kang Jimmy dimana kata beliau itu sangat recommended sekali ya buat temen-temen yang mau ganti di handle coupling Yamaha R25 terus pernya yang memang udah keras ya semisal kayak Koizumi saya ataupun pakai Tiger ataupun Ninja RR biasanya itu kan lebih keras gitu ya dibanding dengan yang original Yamaha ya making nah itu sangat recommended ya jadi gitu teman-teman review sedikit dari teman-teman teman-teman saya dimana yang dua lagi yang ini nggak mau di review katanya Kang Erick mau review juga nih katanya mau dengerin suara ini nih 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 perbandingan ya perbandingan ini hidrolik nih hidrolik yang tadi manual istilahnya masih pakai kabel ya Nah hidrolik sini kelihatan kabel ya ini pakai minyak rem ya sama pokoknya malah lebih nyaman yang pakai R25 tuh ini cuman jari-jari kayak mirip original Yamaha R25 ya Nah kayak gitu jadi gitu teman-teman jadi perbandingannya hampir sama dengan yang ini gitu cuman ya tadi katanya lebih nyaman pakai Yamaha R25 lagi yang punya saya itu lebih lebih enak lagi karena emang kalau yang saya rasain original handle coupling R25 itu sebenarnya enggak enak-enak banget gitu loh ya karena eh si bautnya atau di dalamnya itu enggak pakai bearing gitu kalau punya saya kan udah di custom lagi dimonip lagi pakai bearing bambu gitu jadi lebih enak lagi ya bisa tadi denger ya teman-teman dari ownernya nih eh motor yang ini itu sangat enak gitu loh ya mau lanjut dengerin suara motor super dengerin nih ini motor udah di atas 180cc cuy motornya lebih ngeri daripada punya saya dan teman-teman yang yang lain ada di sini gitu loh ya tb-nya aja udah pakai Kawahara tb-34 mili ya Oh dulu genep 36 mili jadi pasti lebih hebat Hai startupnya aja sangat ngeri cuy tuh jangan bilang suara mesinnya lebih kenceng daripada suara kenalpotnya ya karena ini kenalpotnya modelnya model standar punya sepatutnya mirip dengan punya saya tapi ini dibobok gitu loh ya biar kayak ginilah suaranya pasti lebih kedengeran mesinnya karena emang sesainya juga lebih gede gitu loh ya agak digeber dikit Bang digeber-geber suaranya aja lebih gila gitu aja daripada punya saya gitu deh tuh yang itu yang masih senaren jadi seperti itu teman-teman sedikit review handle coupling Yamaha R25 punya saya eh sedikit saja karena memang belum pernah saya bikinkan review dari beberapa orang ataupun di luar saya ya dan itu banyak banget yang memang pakai di Yamaha making dan setelah pakai handle R25 itu sangat recommended gitu ya buat teman-teman yang mau meringankan si couplingnya gitu jadi seperti itu aja teman-teman terima kasih buat teman-teman saya di semua yang ada di sini nih dari terima kasih telah menonton saya si saya sama teman-teman disini mengucapkan terima kasih banyak main-main ke Instagram saya Diana Kerem Majalengka sama satu lagi di MF Gambot Indonesia di sana banyak banget contoh-contoh MF King MF All MF New yang memang udah dimodifikasi tepak lebar atau ban gambot gitu lah ya jadi di sana teman-teman bisa cari inspirasi motor apa yang kalian miliki atau teman-teman pakai bisa menginspirasi entah itu dari modifikasinya ataupun style modifikasinya disana lengkap gitu loh ya tentang modifikasi tepak lebar jadi gitu aja terima kasih telah menonton saya Sakem sama si Beko disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati